Kita awali dari informasi pertama pemirsa gempa berkekuatan 6,4 bak di Tudo. Ini mengguncang Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Gempa terjadi sekitar pukul 21.59 dengan durasi gempa 30 detik. Pusat gempa tercatat 82 km Barat Daya, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Sementara itu kedalaman gempa 102 km. Gempa juga dirasakan oleh warga di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, pemirsa gempa terjadi sekitar pukul 21.59 dengan durasi gempa 30 detik. Di mana pusat gempa tercatat 82 km Barat Daya, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Sementara itu untuk kedalaman gempa 102 km. Gempa juga dirasakan oleh warga di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemirsa sudah terhubung bersama KB di ujung telpon Deddy Irwansyah Siregar, PLT Kalasa BPBD Padang Sidimpuan. Pak Deddy, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Pak Deddy, ini bisa diinformasikan berkaitan dengan gempa yang baru saja terjadi di Padang Sidimpuan, Pak? Ya, memang benar. Terjadi gempa di Padang Sidimpuan dengan kedalaman 82 km, 102 km. Kemudian daerahnya 82 km Barat Daya, itu terjadi sekitar 30 detik daerah katakan Sidimpuan. Saat ini BPBD, PNG, PORI, beserta tim terkait melakukan beberapa penurusan kelapangan dan saat ini belum ada terjadi kerusakan di daerah Kutapan Sidimpuan. Demikian, Ibu. Baik, artinya BPBD beserta tim terkait juga sudah melakukan pemetaan ke daerah mana saja, Pak? Sejauh ini yang sudah ditelusuri dan berdampak sampai wilayah mana saja sebenarnya? Yang kita telusuri di sini ada lima kesamatan, kesamatan Padang Sidimpuan, Sara, Selatan, Tembaru, Angkola, Juru, dan Batuna 2. Itu sudah kita telusuri semua, Bu. Sampai saat ini belum ada kerusakan yang terjadi akibat gempa. Belum ada kerusakan yang terjadi akibat gempa, artinya tidak ada pergeseran yang fatal ataupun kerusakan-kerusakan minim juga belum ada, Pak? Seperti apa situasinya di sana? Belum ada, belum ada kerusakan. Hanya membuat masyarakat panik keluar rumah. Oke, hingga saat ini tadi disebutkan ada penelusuran terhadap lima kecamatan di Padang Sidimpuan. Seperti apa kemudian kondisi terkait di lima kecamatan tersebut, Pak? Ya, setelah terjadi gempa, masyarakat kembali normal, beraktifitas seperti biasa, melakukan penelusuran dan kegiatan pada bulan Ramadan ini juga. Oke, artinya tidak ada yang kemudian diarahkan untuk ke tempat yang lebih aman atau sejauh ini memang himbawannya masih tetap bisa berada dan melanjutkan aktivitas masing-masing, ya, Pak? Iya, benar, Pak. Oke, apakah sudah ada laporan, Pak, terkait dengan mungkin korban luka ataupun yang lainnya? Belum ada, tidak ada, Bu. Untuk saat ini tidak ada, Bu. Oke, tidak ada laporan baik korban luka ataupun kerusakan-kerusakan fatal lainnya. Kemudian, sampai saat ini, dari lima kecamatan tersebut, di wilayah mana atau di kecamatan mana yang kemudian gempa terasa paling kuat, Pak Deddy? Di daerah kecamatan Padang Sidimpuan, Batuna 2, Bu. Oke. Pak, kabarnya gempa ini juga dirasakan di Bukit Tinggi dan juga di beberapa wilayah lain, Pak. Bisa diinformasikan, Pak, berkaitan dengan wilayah lainnya juga? Iya, kami dapat info juga dari daerah Padang. Memang terasa juga gempa di daerah sana, di daerah Sumatera Barat. Persisnya di mana saja, Pak? Di Padang, Bu. Kalau saya dapat info-nya itu dari Padang. Oke. Apakah sudah ada terdeteksi juga, Pak, kerusakan yang mungkin bisa terdeteksi di sana? Untuk sementara tidak ada juga, Bu, kerusakan yang terjadi di daerah Padang. Oke. Apakah ada himbawan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang mungkin berada saat ini, berada di lima kecamatan? Sejauh ini arahannya seperti apa? Iya. Kami memberikan informasi kepada masyarakat bahwasannya gempa yang terjadi di Padang Sidimpuan tidak berpotensi tsunami. Kemudian, agar masyarakat berhati-hati terhadap gempa susulan. Dan jangan percaya berhasil tetap bisa kuat dan tetap berkoordinasi hingga terjadi beberapa kendala terbang buat pada masyarakat. Demikian itu.